Intro Encyclopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Orang yang gemar bohong akan menerima azab yang pedih Kelak di alam kubur, mereka akan merobek-robek mulutnya sendiri sampai hari kiamat tiba Seseorang yang terbiasa berbicara bohong dan dusta menjadi tanda bahwa dirinya memiliki penyakit hati Jika kebiasaan buruk ini tidak dihentikan, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang pedih Mengutip buku perdebatan langit dan bumi oleh Wawan Susetia dijelaskan beberapa alasan dari perilaku bohong Seseorang akan berbohong karena melakukan pembelaan diri, terlepas masalahnya yang dihadapi tadi benar atau salah Dapat pula untuk mengembalikan citra atas nama baiknya yang telah tercemar oleh keadaan Atau kebohongan dijadikan sebagai alat untuk bersiasat atau berstrategi Namun ada yang bersiasat secara positif, tetapi ada pula yang bersiasat secara negatif Terkadang bohong dianggap sebagai kebiasaan yang sepele Padahal jika kebiasaan bohong dilakukan secara terus-menerus, apalagi jika tanpa disertai dengan ilmu Nisjaya ucapan orang tadi akan selalu bohong dalam hal apapun Rizemaizi dalam bukunya yang berjudul Ketika Ruh Dikembalikan Menjelaskan bahwa bohong dapat memberikan dampak buruk di dunia dan bahkan di akhirat Salah satu peristiwa buruk yang dialami manusia di alam kubur adalah Mulutnya dirobek-robek hingga hancur berantakan Kemudian dikembalikan lagi seperti semula Lalu dirobek-robek lagi begitu seterusnya hingga hari kiamat tiba Ini adalah balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang gemar berkata bohong Sewaktu bertanya kepada Jibril dan Mikael Rasulullah SAW berkata kepada malaikat ini Beritahukanlah kepada aku tentang apa yang aku lihat Kedua malaikat menjawab Ya, ada pun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya Dia adalah pendusta Dia berbicara dengan kedustaan Lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat Hadis Riwayat Bukhari Hadis tersebut di atas menjadi bukti kuat Bahwa peristiwa buruk berupa dirobek-robek mulut seseorang di alam kubur Adalah benar-benar nyata Balasan ini akan terjadi pada setiap orang yang semasa hidupnya melakukan Kerap berkata bohong Islam menganggap perbuatan berdusta atau berbohong ini Sebagai perbuatan buruk yang dosa bila dikerjakan Dengan kata lain, berdusta itu dilarang dalam Islam Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105 Allah SWT berfirman Artinya Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Dan mereka itulah orang-orang pendusta Dusta atau bohong sendiri adalah perbuatan yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan Atau berbeda antara sesuatu yang dinyatakan dengan kenyataannya Perbuatan bohong termasuk tanda-tanda dari orang munafik Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah SAW Tanda orang munafik ada tiga Apabila berkata ia berdusta Bila berjanji ia ingkar Bila dipercaya ia khianat Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Ibnu Koyi menilai bahwa Berbohong termasuk dalam perkara-perkara haram Perkara bohong yang paling besar dosanya adalah Berkata yang mengada-ada atau berdusta Tentang Allah tanpa ilmu Sebab syirik dan kekufuran tidak muncul kecuali dari kedustaan Dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 1 Allah SWT menegaskan bahwa Orang-orang yang berdusta termasuk orang munafik Yang artinya Apabila orang-orang munafik datang kepadamu mereka berkata Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu Benar-benar orang pendusta Berbohong akan membawa kerugian bagi pelakunya Bahkan bukan hanya mendapatkan balasan di robek mulutnya ketika di alam kubur Siksa bagi orang yang berbohong akan lebih pedih Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Samurah bin Jundab Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau temui dalam mimpinya Kemudian kami berangkat lagi mendatangi orang yang telentang pada tengkuknya Ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya Sambil membawa kait yang terbuat dari besi Tiba-tiba dia didatangi sebelah wajah orang yang telentang itu Lalu dia robek dengan kait besi tersebut Mulai dari sebelah mulutnya hingga tengkuknya Kemudian dari lubang hidungnya hingga tengkuknya Dan mulai dari matanya hingga tengkuknya Rasulullah SAW kemudian bersabda Selanjutnya orang itu berpindah ke sebelah wajah lainnya Dari orang yang telentang tersebut Dan melakukan seperti yang dilakukan pada sisi wajah yang satunya Belum selesai dia berbuat terhadap sisi wajah yang lain itu Sisi wajah pertama sudah sehat kembali Seperti sedia kalah Maka dia mengulangi perbuatannya Dia lakukan seperti yang dilakukannya pada kali pertama Sesungguhnya laki-laki itu setiap keluar dari rumahnya Ia berdusta atau berbohong Yang kebohongannya sampai ke kaki-kaki langit Tersebar kemana-mana Hadis Sriwayat Bukhari Demikianlah akibat perbuatan bohong Berbohong itu berbahaya Lantaran perbuatan itu dapat menimbulkan rasa saling membenci antara sesama Oleh karenanya Usahakan untuk selalu berkata dan berbuat jujur dalam segala kondisi Dari Ibnu Mas'ud Radillahu Anhu Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan Sedangkan kebaikan menuntun menuju syurga Sungguh seseorang yang membiasakan jujur Niscaya dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur Dan sesungguhnya Dusta itu menunjukkan kepada kemungkaran Sedangkan kemungkaran menjerumuskan ke neraka Sungguh orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sebab-sebab yang membuat penghuni kubur disiksa ada dua Umum dan terperinci Secara umum mereka disiksa karena tidak mengenal Allah Menyianyiakan perintahnya Dan berbuat maksiat Sebab yang terperinci banyak disebut dalam nas hadis Berikut salah satunya Allah menunjukkan beberapa dosa yang membuat pelakunya diazab Dalam Soheh al-Bukhari diriwayatkan bahwa Samurah bin Junduk berkata Biasanya setelah sholat Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bertanya Siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Jika ada yang bermimpi orang itu akan menceritakannya Lalu Nabi SAW mengatakan Masya Allah Suatu hari beliau bertanya kepada kami Apakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Kami menjawab tidak Beliau berkata Aku tadi malam bermimpi Ada dua orang mendatangiku Mereka memegang tanganku Dan membawaku ke tanah yang suci Di sana ada laki-laki yang sedang duduk Dan laki-laki yang berdiri di sampingnya Dengan besi pengai di tangannya Besi itu dimasukkan ke sudut mulut lelaki yang duduk Lalu ditarik sampai mencapai tengku Kemudian sudut mulut yang lain ditarik seperti itu Sehingga kedua sudut mulutnya terpaut Setelah itu keadaannya pulih seperti sedia kalah Dan ia diperlakukan lagi seperti itu Aku bertanya Apa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Lalu kami berjalan sampai bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berbaring Dan seorang lagi yang berdiri di dekat kepalanya Sambil memegang batu Lalu dengan batu itu Ia menghancurkan kepala lelaki yang berbaring Setelah ia memukulnya Batu tersebut menggelinding Lalu ia pergi untuk mengambilnya lagi Ketika ia kembali Kepala lelaki yang hancur tadi Sudah menyatu kembali Dan pulih seperti sedia kalah Lalu ia memukulnya lagi Aku bertanya Siapa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Kami berjalan dan menemukan sebuah lubang mirip tungku dari tembikar Untuk membakar roti Yang diatasnya sempit di bawahnya luas Dan di bawahnya api menyala Jika api itu mendekat Orang-orang di dalamnya segera naik Sampai mereka nyaris keluar Jika api padam Mereka kembali turun ke bawah Di dalam lubang itu terdapat laki-laki Dan perempuan telanjang Aku bertanya Siapa mereka ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Kami lalu berjalan dan sampai ke sebuah sungai darah Yang di dalamnya ada seorang lelaki berdiri Dan di tengah sungai Menurut versi Yazid dan Wahab bin Jarir Dan Wahab bin Jarir dari Jarir bin Hazim Di pinggir sungai Ada seorang lelaki yang dihadapannya ada batu Jika orang itu ingin keluar dari sungai Lelaki di pinggir atau tengah sungai Melempari mulutnya dengan batu Sehingga ia kembali ke tempatnya sebulat Setiap kali ia akan keluar dari sungai Ia dilempar dengan batu Sehingga kembali lagi Aku bertanya Siapa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Lalu kami berjalan sampai kami berhenti di sebuah taman hijau Yang di dalamnya ada sebuah pohon besar Dan di dekat akarnya ada seorang kakek dan beberapa anak kecil Di dekat pohon ada seorang lelaki Yang dihadapannya ada api yang menyala Lalu kedua orang yang membawaku menaikkanku ke pohon Dan memasukkan aku ke suatu tempat yang sangat indah Di dalamnya ada orang-orang tua, pemuda-pemuda, wanita-wanita, dan anak-anak Kemudian keduanya mengeluarkan aku dari tempat itu Lalu menaikkanku ke pohon Dan memasukkan aku ke dalam tempat yang lebih bagus dan lebih indah Yang di dalamnya terdapat orang-orang tua dan pemuda-pemuda Aku berkata Kalian telah membawaku keliling pada malam ini Maka beritahukanlah kepadaku mengenai peristiwa-peristiwa yang kulihat tadi Keduanya menjawab Baik Orang yang mulutnya dirobek adalah seorang pendusta yang menceritakan kabar dusta Sehingga dusta itu tersebar kemana-mana Dan ia terus diperlakukan begitu sampai hari kiamat Orang yang kepalanya diremukkan adalah lelaki yang diajarkan padanya Al-Quran Tapi ia mengabaikannya di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari Ia diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat Orang yang berada di lubang adalah para pezina Orang yang di sungai adalah pemakan riba Orang tua yang berada di akar pohon adalah Ibrahim Sedang anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia Yang menyalakan api adalah malaikat malik penjaga neraka Tempat pertama yang kau masuki adalah tempat umumnya kau mu'min Sedang tempat ini adalah tempat para syuhadah Aku ini Jibril dan ini Mikael Angkatlah kepalamu Aku mengangkat kepalaku Lalu tiba-tiba di atasku ada sesuatu seperti awan Mereka berkata Itu tempat tinggalmu Aku berkata Biarkan aku memasuki rumahku Mereka berkata Umurmu masih ada Jika umurmu telah habis Kau boleh masuk ke rumahmu Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab jenazah Lihat Fat Alban 3 halaman 251 Wawlawaklam pisawab Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!